Pedang penakluk iblis jilid 16. LENYAP rasa heran di dalam hati Soan Li, akan tetapi ia menghela nafas kecewa, tentu saja kau pandai menyambung tulang kerbau yang patah. Akan tetapi, kakiku bukan kaki kerbau dan pula, kedua tulang pahaku bukan hanya patah, melainkan remuk oleh pukulan lihai dari Giyok Sengcu. Tidak ada harapan lagi, dihadapan orang lain, biar sampai mati Soan Li yang berhati baja ini takkan sudi menangis akan tetapi di depan pemuda dusun ini, ia tidak malu-malu lagi dan bertitiklah dua butir air matuk ke atas pipinya. Sin Hang menjadi kasihan sekali. Percayalah, Nona, aku sanggup mengobati kedua kakimu. Pernah dahulu kerbau. Kampungku ada yang kakinya remuk dan aku pun berhasil mengobatinya sampai sembuh sama sekali, Soan Li tentu saja tidak percaya dalam hatinya, akan tetapi melihat muka yang bersungguh-sungguh itu, ia tidak tega untuk menyatakan ketidak percayaannya. Ia tersenyum dan berkata, kau baik sekali, saudara lem, tidak mau menyebut gong lem dan sengaja melenyapkan nama gong yang yang artinya tolol. Dengan menyebut saudara lem berarti saudara pemuda boleh aku mencobanya menyembuhkan kedua kakimu, Nona tentu saja boleh, kata Soan Li sambil memandang ke arah kedua kakinya yang dilonjorkan dan sama sekali tak dapat digerakkan. Baru sekarang ia teringat dan merasa heran sekali mengapa kedua kakinya tidak menderita rasa sakit yang hebat. Ia mengerahkan tenaga dalam dan menyalurkan darah ke arah kaki, akan tetapi tiba-tiba ia menjat pucat. Ia tidak berhasil dalam usahanya ini. Selaka, dan gadis ini menangis. Eh, eh, kau kenapa Nona kakiku, sepasang kakiku sudah mati biarpun tulang-tulangnya dapat disambung, tiada gunanya lagi. Darahnya sudah tidak dapat mengalir ke bawah, Sin Hang tentu saja tahu mengapa demikian. Dia sendiri yang tadi menotok jalan darah dan menghentikan alian darah besar ke arah kedua kaki sehingga biarpun kedua kaki itu masah dialiri darah, hanya melalui urat-urat kecil untuk menahan daya hidup daging dan kulit saja, akan tetapi menghilangkan segala kekuatan gerak. Seorang gagah tidak mudah putus asa, Soan Li tiba-tiba berhenti menangis, merasa terpukul dan malu sekali. Dengan metu bersinar ia bertanya, Saudara Lem kau tahu apa tentang orang gagah Sin Hang merasa telah terlanjur bicara, maka ia segera melanjutkan. Aku hanya mendengar dari dongeng-dongeng orang kampung bahwa seorang gagah tak pernah mengeluarkan keluhan. Pernah aku mendengar dongeng tentang orang gagah yang dibuka kulit lengan fa, diketok, kerik dan disambung tulang lengannya semua ini tidak kerjakan oleh tabib sedangkan orang gagah itu mengobrol sambil minum arak dan ketawa-ketawa kau benar, Saudara Lem. Aku pun dapat menahan rasa sakit. Akan tetapi betul-betul kah kah sanggup mengobati kakiku? Kita coba dan lihat saja, Nona. Baik, kau mulailah akan tetap, Pak. Ketika hendak turun tangan, San Hang nampak ragu-ragu dan tiba-tiba mukanya menjadi merah sekali melihat keraguan ini, Soan Li curiga. Eh, mengapa kau tidak lekas-lekas mulai aku, ah, ah, ketahuilah, Nona. Sebuah kaki kerbau tak pernah ditutup oleh celana sedangkan kakimu, muka Soan Ia juga mendadak berubah merah sekali sampai ke telinganya. Akan tetap Pak Ia memaksa diri tertawa dan berkata, Tolol dalam hal seperti ini, siapa peduli akan segala aturan yang sungkan kemudian Ia teringat akan sebutan dan ditambahkannya cepat-cepat, maaf, aku tidak maksudkan kau, Tolol, Sin Hang tersenyum. Tidak apa, Nona. Memang aku, Tolol. Memang benar kata-katamu, tidak seharusnya kita berlaku sungkan-sungkan, karena bukankah aku bermaksud mengobatimu. Nah, maaf aku harus memegang kedua kakimu tanpa dihalangi oleh kain ini, sambil berkata demikian, dengan kedua tangan yang cekatan ia mulai menggulung pipa celana dari kedua kaki gadis itu ke atas sampai di paha. Dalam melakukan ini, beberapa kali ia harus mengerahkan tenaga batin untuk mengusir perasaan aneh dan untuk menekan jantungnya yang hendak melakukan tarian loncat-loncatan. Selama hidupnya belum pernah Sin Hang mengalami perasaan seperti saat itu. Selama hidupnya pula baru pertama kali melihat sepasang kaki yang bentuknya mumil, kulit yang demikian putih dan halus. Apalagi ia terpaksa harus menjamahnya. Kalau saja pemuda ini tidak memiliki tenaga batin yang kuat, kalau saja lewekangnya tidak amat tinggi, tentu sepuluh jari tangannya akan gemetaran. Sebaliknya, Soan Li juga mengalami hal yang selama hidup Nfa belum pernah ia alami sekalipun dalam mimpi. Belum pernah ia merasa harus memperlihatkan kedua kaki sampai ke paha di depan mata seorang pemuda, apalagi harus dijamah dan bahkan dipijat-pijat. Setelah memegang kedua paha gadis itu dan mendapat kenyataan bahwa tulang kedua paha itu benar-benar telah remuk, Sin Hang tidak ragu-ragu lagi dan lenyap perasa malu dan sungkannya. Ia cepat mempergunakan kepandainya yang ia warisi dari Kua Sochai untuk membereskan letak hancuran tulang-tulang paha itu sehingga pulih kembali biarpun masih dalam keadaan retak-retak. Kemudian ia lalu mengeluarkan bungkusan obat, mencampurnya dengan arak yang ia selalu bawa dalam guci arak. Dengan obat campuran ini ia menggosok-gosok kedua paha itu dan ketika ia melihat wajah Soan Li menjadi pucat, giginya menggigit bibir dan beberapa titik air mata membasahi pipi, Sin Hang kagum sekali. Ia tahu setelah menggosok paha itu, darah mulai jalan kembali dan sakitnya bukan main. Akan tetapi tidak sedikitpun keluhan keluar dari mulut gadis itu. Benar-benar seorang gadis yang berhati baja pikirnya. Setelah selesai, Sin Hang tanpa ragu-ragu lagi lalu merobek sebuah bajunya yang dari buntalan, lalu membalutnya kedua paha itu dengan erat. Lalu dibantunya gadis itu menurunkan gulungan kaki celana kembali bahkan ia memasang sepatu yang tadi dilepas. Wajah Soan Li sebentar merah sebentar pucat, merasa geli dan seluruh bulu di tubuhnya meremang kalau ia mengingat bagaimana seluruh kakinya dirabah-rabah oleh pemuda tampan ini. Setelah itu, Sin Hang lalu mengeluarkan obat bubuk, dicampurnya dengan arak lalu disuruhnya Soan Li meminumnya. Bagaikan seorang anak kecil Soan Li minum obat itu tanpa bertanya lagi. Ia segera merasa heran dan memandang kepada Sin Hang dengan metu kagum, karena begitu minum obat, semua rasa sakit lenyap dan kedua pahanya yang tadi terasa panas dan lindu kini menjadi dingin seperti dimasukkan dalam air dingin. Seperti juga kerbau-kerbau yang telah kau tolong, aku mengaturkan banyak terima kasih, Lam Ko. Kau benar-benar seorang tabib yang pandai, Sin Hang tersenyum. Itu tandanya bahwa kau sudah menaruh kepercayaan besar sekali kepadaku, Nona. Padahal kau belum tahu apakah pengobatan ini benar-benar akan dapat menyembuhkan kedua kakimu atau tidak, aku percaya sepenuh hatiku. Kau bukan orang yang kelihatan seperti seorang penipu. Sampai berapa lamakah kiranya aku akan dapat berjalan kembali tubuhmu kuat sekali. Nona, dalam waktu dua minggu kau pasti akan dapat berjalan seperti biasa. Sekarang bolahkah aku mengetahui namamu dan mengapa kau sampai bertempur dengan kakek tadi aku gak soanli dan aku bertempur dengan Giyok Sen Chu karena melihat dia mengejar dan hendak membunuh seorang pengemis yang sudah kalah olehnya. Seandainya aku tidak melihat dia mendesak orang tentu akan menyerangnya juga, karena dia adalah musuh besar dari guruku, siapakah gurumu, Nona? Kau memiliki tubuh kuat, memiliki kepandayan tinggi, tentu gurumu seorang dewa, soanli tersenyum. Biarpun bukan dewa, guruku tentu akan dapat merobohkan Giyok Sen Chu. Guruku adalah Hwa Ing Hyong Gou Chi Yang Le, ketika itu, Sin Hang baru memberes-bereskan bungkusan obat. Mendengar nama Gou Chi Yang Le hampir saja guci arak yang sedang dipegangnya terlepas dari pegangannya. Hatinya berdebar keras. Tak disangkanya bahwa ia telah menolong nyawa murid dari Gou Chi Yang Le, pendekar besar yang selama ini disebut-sebut oleh Li Butek, pendekar besar yang menjadi murid Pak Kek Sian Su dan yang boleh dibilang masih terhitung Su Hengnya juga. Dia mendengar bahwa Gou Chi Yang Le adalah murid terpandai Pak Kek Sian Su. Biarpun, ia ingin sekali bertemu Muka dengan Su Hengnya akan tetapi ada sedikit tidak senang kepada pendekar ini, yaitu mengapa selama ini pendekar itu tidak muncul tidak membantu Hoa San Pai dan Lu Liang Pai yang diobrak-abrik orang jahat. Kau sendiri hendak kemana, nona aku seorang perantau yang tidak mempunyai tempat tujuan tertentu. Akan tetapi karena selama dua minggu aku tak akan dapat bergerak, aku akan merasa berterima kasih sekali kalau kau mau mencarikan kendaraan atau pemikul tandu agar aku dapat dibawa ke kota terdekat untuk beristirahat di dalam rumah penginapan, kata Soan Li. Aku akan usahakan itu, nona. Akan tetapi kau tunggulah sebentar, aku akan memanggil Gihau yang menanti di luar hutan ini. Baiknya kau menanti di bawah pohon itu agar jangan terserang panas, tanpa menanti jawaban Sin Hau lalu membungkuk dan memanggul tubuh Soan Li dipondongnya lalu diletakkan ke bawah sebatang pohon besar. Kembali berdebar hati Soan Li ketika ia dipondong oleh sepasang lengan yang kuat dan yang gerakannya halus dan sopan itu. Seketika itu juga jatuhlah hatinya dan ia menyerahkan hatinya bulat-bulat kepada pemuda dusun yang serhana ini. Ia merasa begitu aman dan senang sehingga hampir saja ia menyandarkan kepalanya di pundak Sin Hong. Hanya kesopanan yang mencegahnya dan sebaliknya ia hanya memandang kepada Sin Hong dengan metap penuh kasih dan hutang budi. Namun, mana Sin Hong dapat mengerti ini semua? Dalam hal hubungan dengan wanita, ia masih hijau dan tidak mengerti apa-apa. Setelah menurunkan tubuh Soan Li sehingga duduk bersandar pohon, Sin Hong lalu berjalan pergi, menuju ke tempat di mana Li butek dan dia datang. Ia sudah merasa terheran-heran mengapa ayah angkatnya belum juga tiba di tempat itu. Memang betul bahwa tadi ia meninggalkan Li butek dan berlari cepat akan tetapi Li butek juga bukan orang lemah dan kini ilmunya berlari cepat sudah hamat maju. Hati Sin Hong mulai tidak enak dan setelah ia pergi agak jauh ia lalu mempergunakan ilmu lari cepat. Baru saja tiba di luar hutan dari jauh ia sudah melihat pemandangan yang membuat hatinya gelisah. Ia melihat Gihunya tengah bertempur hebat dengan seorang pengemis yang mempergunakan tongkatnya secara istimewa sekali. Baiknya Gihunya telah memperdalam ilmu pedangnya selama lima tahun di dalam dasar jurang di Luliang San sehingga biarpun hanya bertangan kiri namun Li butek dapat mendesak lawannya yang aneh itu. Selama bertempur, pengemis itu mengeluarkan suara ahahuhuh dan dari sini saja Sin Hong yang sudah mempelajari ilmu pengobatan tahu bahwa orang itu tentulah seorang yang bisu. Bagaimana Li butek tahu-tahu dapat bertempur dengan orang itu? Para pembaca tentu dapat menduga bahwa orang itu adalah ahkai pengemis bisu yang merampas tongkat pusaka Hekin Kaipang dan yang baru saja terlepas dari desakan Giyok Sencu, tertolong oleh Gak Soan Li. Memang demikinlah. Ketika Li butek mengejar puranya untuk segera tiba di Binambun untuk mengunjungi Tiang Chun Eng, tiba-tiba ia melihat seorang berlari cepat dari jurusan depan, nampaknya tergesa-gesa dan mencurigakan. Setelah mereka saling mendekati, Li butek melihat longkat yang dipegang orang itu adalah tongkat pusaka Hekin Kaipang yang pernah ia lihat dahulu berada di tangan Tiang Chun Eng. Timbul kecurigaan di hati Li butek. Orang ini sudah membawa tongkat pusaka perkumpulan pengemis itu, padahal yang memegang tongkat hanya ketuanya. Andai kata orang ini dipilih menjadi ketua baru, tak mungkin sekarang berlari-lari seperti orang dikejar setan. Tak salah lagi orang ini tentu telah mencuri atau merampas tongkat pusaka itu. Apalagi ketika ia lihat bahwa orang ini tidak memakai sabuk hitam sebagai tanda dari anggauta Hekin Kaipang. Cepat ia melompat dan menghadang Ahkai. Sahabat perlahan dulu. Siapakah sahabat dan mengapa berlari-lari membawa tongkat Hekin Kaipang? Kalau tidak dapat memberi jawaban yang tepat, terpaksa kau harus meninggalkan tongkat pusaka itu kepadaku untuk ku bawa ke Binambun. Ahkai dapat mengerti ucapan orang biarpun ia sendiri tidak dapat bicara. Memang ia bukan bisutuli, kedua telinganya masih dapat bekerja baik. Mendengar ucapan Li Butek dan melihat. Betapa orang ini hanya memiliki sebelah tangan ia menjadi curiga. Disangkanya bahwa Li Butek tentu seorang tokoh Kanghou yang datang hendak memperebutkan kedudukan Pangcu dari Hekin Kaipang. Ketika itu ia sedang terburu-buru untuk menjauhkan diri dan Giyok Sencu ia maklum bahwa biarpun tadi telah ditolong oleh seorang darah perkasa, namun darah itu bukan tandingan Giyok Sencu dan tak lama kemudian Giyok Sencu pasti akan melanjutan pengejarannya. Ia tidak mau diganggu dan diperlambat larinya, maka tanpa banyak cakap ia mengayun tongkatnya, memukul ke arah pundak Li Butek. Li Butek terkejut melihat gerakan serangan itu aneh dan cepat, maka segera melompat ke samping. Tahu bahwa pengemis itu memiliki kepandayan tinggi, ia lalu mencabut pedang dengan tangan kirinya dan sebentar kemudian dua orang itu telah bertempur seru. Kalau Li Butek merasa terheran-heran dan kagum akan kelihayaan ilmu tongkat lawannya, adalah ahkai menjadi penasaran dan gemas sekali. Tak disangkanya bahwa hari itu ia akan bertemu dengan demikian banyaknya orang pandai yang kepandayanya masih lebih tinggi daripada kepandayanya sendiri. Berkali-kali ia mengeluarkan suara ahahuhuh untuk mencegah Li Butek mendesaknya, akan tetapi tentu saja pendekar buntung itu tidak mengerti dan bahkan mendesak cepat untuk mendapat kesempatan merampas tongkat yang disangkanya telah dibawa lari oleh pengemis ini. Pada saat Sin Hang tiba di tempat itu, ahkai dan Li Butek sudah bertempur 80 jurus lebih dan ahkai makin lama makin terdesak karena ia merasa kalah dalam kekuatan LWK yang menghadapi pendekar buntung itu. Ia mengirim tusukan cepat ke arah jalan darah maut di dada kira lawan dan ketika Li Butek mengelah ke belakang ahkai lalu melompat dan melarikan diri. Pencuri tongkat, kau hendak lari kemana Li Butek berseru dan mengejar. Tiba-tiba ahkai membalikkan tubuhnya dan sebatang piau meluncur ke arah dada Li Butek. Pendekar buntung ini mengangkat tangan kiri dan menangkis dengan pedannya, lalu melompat dan mengirim serangan lagi secepat kilat. Ahkai mengeluarkan seruan kaget, tongkatnya bergerak laksana ular terinjak ekornya. Gerakannya berlenggak lengguk dan sukar sekali diikuti atau diduga kemana arah serangannya sehingga tahu-tahu ujung tongkat pusaka itu telah meluncur mengancam leher Li Butek. Pendekar ini mengeluarkan seruan kaget dan cepat merebahkan diri ke belakang dengan keringat dingin membasai jidat. Serangan si bisu tadi benar-benar tak terduga dan hebat. Ketika ahkai yang marah itu menubruk, Li Butek menangkis dengan pedang dan mereka melanjutkan pertempuran. Gihau, mengapakah serang dia Sin Hang berseru setelah disetiba dekat pertempuran? Tongkat itu adalah tongkat pusaka lekin kai pang jawab Butek. Mendengar ini, Sin Hang membentak. Lepaskan tongkat ia menerjang maju dengan tangan kosong. Ahkai melihat lawannya mendapat bantuan menjadi makin marah. Sekali membalikan tubuh, tongkatnya menyambar kaki Sin Hang. Pemuda ini mengangkat kaki kanannya dan diam-diam ia pun memuji gerakan pengemis itu. Tadinya tongkat itu berada di tangan kanan, akan tetapi ketika menyerang Sin Hang, tahu-tahu tongkat itu telah berpindah ke tangan kiri. Pindahnya demikian cepat hingga takkan dapat terduga atau terlihat oleh lawan. Tentu saja Sin Hang yang sudah amat tinggi ilmunya dapat melihat pergerakan itu maka ia memuji. Sekali mengangkat kaki kanan tongkat itu meluncur lewat di bawah kaki, akan tetapi Sin Hang mengeluarkan seruan keras dan kakinya yang diangkat itu dengan cepat luar biasa menyambar turun dan di lain detik tongkat itu telah diinjaknya. Lepahkan tongkat teriaknya sekali lagi sambil mengerahkan tenaga dan ah kai terpaksa melepaskannya karena tidak tahan menghadapi tenaga injakan ini. Ia memandang kepada Sin Hang dengan kedua metu, terbelalak lebar saking heran dan kagumnya, kemudian ia memandang kepada Li Butek dengan marah karena dianggapnya si buntung itulah yang menghambat larinya sehingga kini ia bahkan kehilangan tongkat pusaka. Sin Hang menjemput tongkat itu dan menyerahkan kepada Li Butek. Li Butek menerimanya dan berkata kepada ah kai, Sekarang jelas bahwa tongkat ini nemang betul tongkat pusaka Hekin Kaipang. Dari manakah kau mendapatkan tongkat ini Gi Hu, dia bisu dan tidak akan dapat bicara. Biar aku yang mengajaknya bicara, katanya. Ketika masih kecil dan dibawa merantau oleh Li Butek, sebagai orang anak kecil, Sin Hang amat suka memperhatikan gerak-gerik orang-orang bisu yang dijumpainya di jalan. Tentu saja ia berbeda dengan orang-orang tua dan tidak malu-malu untuk bercakap-cakap melalui gerak jari tangan dan bersendagurau dengan orang bisu, maka sedikit banyak ia dapat mempergunakan bahasa tangan itu. Sekarang ia menghampiri ah kai dan dengan jari tangan digerakkan dan menunjuk ke arah tongkat, akhirnya ia dapat menjelaskan kepada ah kai tentang pertanyaan Gi Hu-nya. Dengan gerakan jari tangan pula, ah kai menunjuk ke arah tongkat lalu merangkapkan kedua tangan, tanda bahwa ia menghormati tongkat itu dan bersiap membelanya dengan nyawa. Jadi kau membelah Hekin Kai Pang tanya Sin Hang. Ah kai mengangguk-angguk dengan muka bangga. Di mana adanya Ki Yang Kai Pang cuh tanya Li Butek dan melihat mata pengemis itu memandangnya penuh juri. Ia menyambung cepat, ketahuilah Li Butek adalah sahabat baik Ki Yang Pang cuh dan semua anggau ta Hekin Kai Pang adalah sahabat baik ku. Mendengar ini, tiba-tiba ah kai menjurah dengan hormat kepada Li Butek lalu maju memeluk dan menangis terisak-isak tanpa mengeluarkan air mata. Eh, lekas, apa yang terjadi dengan Ki Yang Pang cuh karena tidak bisa menjawab dan gerakan jari tangan-tangannya demikian cepat sehingga Sin Hang sendiri tidak dapat menangkap artinya dengan jelas. Ah kai lalu memegang ujung baju Li Butek dan menariknya, seakan-akan mengajaknya cepat-cepat ke tempat Ki Yang Pang cuh. Gihu, dia mengajak kita pergi ke tempat Ki Yang Pang cuh. Marilah tiga orang itu lalu berlari-lari ke dalam hutan. Gihu, harap kau berangkat dulu dengan sahabat ini. Aku hendak menolong seorang Li Hiap yang terluka oleh Giyok Sen Chu di dalam hutan. Aku akan menyusulmu segera, mendengar ini Li Butek terkejut, akan tetapi karena tidak ada waktu untuk bercakap-cakap, ia hanya mengangguk dan menunda pertanyaan yang sudah berada di ujung bibirnya. Bersama ah kai lalu berlari cepat menuju ke dusun Binambun, sedangkan Sin Hang lalu menuju ke tempat di mana Soan Li menantinya. Melihat datangnya pemuda ini, wajah Soan Li berseri dan ia berkata girang. Lamco, kau cepat sekali datang. Mana kendaraan atau tukang pemikul tandu di dalam hutan ini, dari mana bisa mendapatkan kendaraan atau pemikul tandu, Nona? Biarlah aku yang mengantar kau ke dusun Binambun tak jauh dari sini dan di sana nanti akan ku carikan rumah penginapan untukmu. Jangan khawatir, aku akan menjaga dan merawatmu sampai sembuh, gak Soeo Chia, Soan Li kelihatan girang sekali dan tersenyum manis. Ah, Lamco, kita baru saja bertemu akan tetapi kau telah melimpahkan budi bertumpuk-tumpuk. Bagaimana aku akan dapat membalasmu, jangan berbicara tentang budi, Nona? Sudah kewajibanku untuk menolong sesama manusia yang menderita. Maukah, maukah kau ku pondong ke dusun Binambun Soan Li menjadi jengah dan malu, tak dapat mengeluarkan suara hanya mengangguk. Melihat sikap ini, timbul sungkan dan malu dalam hati Sin Hang. Kalau kau malu-malu apabila terlihat orang lebih baik ku panggul saja, Nona. Biar kau duduk di atas pundaku sehingga dengan demikian tidak banyak bedanya dengan apabila aku memanggul tandu yang kau duduki. Hanya, duduk di atas pundak seperti itu tidak mudah. Aku mendapat pikiran demikian karena aku percaya. Bahwa kau berbeda dengan wanita umumnya, kau memiliki kepandayan hebat maka kiranya akan mudah saja kamu duduk di atas pundaku seperti itu. Bagaimana kau bisa menduga demikian? Kau tahu apakah tentang ilmu silat, imko aku tidak tahu apa-apa. Hanya dahulu aku pernah melihat rombongan tukang silat dan melihat seorang Nona seperti engkau duduk di atas pundak kawannya, bahkan berjumpalitan di atas pundak duduk dan terdiri dengan enaknya. Soan Li tersenyum lalu berkata, sesuka mulah dipondong atau dipanggul, bagiku sama saja karena aku sudah tahu betul bahwa kau memiliki isi dada yang bersih dan mulia, senang hati Sin Hang mendengar pujian ini. Ia lalu berjongkok, dan Soan Li memergunakan tenaganya menekan pundak pemuda itu dan biarpun kedua kakinya lumpuh akan tetapi sekali mengayun tubuh ia setelah duduk di atas pundak kanan pemuda itu. Sin Hang berdiri dan melihat Soan Li duduk dengan anteng dan enak sama sekali tidak usah dipegangi lagi, ia memang tidak merasa heran, akan tetapi mulutnya memuji. Gak syo cia, ternyata kau bahkan lebih pandai dari nona tukang silat itu. Kau duduk tidak bergoyang sedikit pun juga jari tangan Soan Li yang halus menyentuh pundak kiri Sin Hang. Lam ke, bisa saja kau memuji. Sebaliknya kaulah yang memiliki tenaga besar mengagumkan. Kau seperti memanggul daun kering saja, bukan aku yang amat kuat, sebaliknya kaulah yang amat ringan, nona. Demikianlah, dengan perasaan hati berdebar girang, Soan Li membiarkan dirinya dipanggul oleh Sin Hang. Sebaliknya Sin Hang merasa beruntung karena sudah dapat menolong seorang murid dari HWA Ing Hyong Go Chiang Li. Ia membayangkan betapa akan girangnya hati libutek kalau tahu bahwa ia telah menolong murid pendekar besar itu. Akan tetapi, karena ingin menyembunyikan kepandainya dari Soan Li, ia tidak berani memergunakan ilmu lari cepatnya, bahkan berjalan dengan gaya seakan-akan ia merasa berat dan agak sukar. Berkali-kali Soan Li yang merasa tidak enak hati minta supaya ia beristirahat, akan tetapi Sin Hang menolaknya. Ketika Ah Kai tiba kembali di tempat pertempuran atau tempat pemilihan ketua baru dari hakin Kaepang, ia disambut dengan serbuan dan Kim Tung Teng Gai bersama kaki tangannya. Sebagaimana telah dituturkan di depan, setelah Giyok Sen Chu mengamuk, Kim Tung Mokai merubah siasat dan mengekor kepada Giyok Sen Chu yang memang menjadi ketuanya di waktu mereka masih bergabung dalam perkumpulan LM yang bupai. Dengan kerjasama ini, banyak Anggauta Hekin Kaepang kena dirobohkan dan yang lainnya lalu menakluk. Akan tetapi ketika melihat Ah Kai datang bersama Li Butek yang banyak dikenal oleh para Anggauta Hekin Kaepang, para pengemis yang tadinya menakluk lalu memerontak kembali. Terjadi perang hebat antara Ah Kai yang dibantu oleh Li Butek melawan Kim Tung Mokai yang bercita-cita membentuk perkumpulan Pekin Kaepang itu. Mereka rusak dibinasa oleh amukankan Anggauta-Anggauta Hekin Kaepang, apalagi ketika Ah Kai dan Li Butek mengamuk. Kim Tung Mokai sendiri mendapat lawan tangguh ketika ia berhadapan dengan Li Butek. Setelah pertempuran hebat, akhirnya dengan pedangnya Li Butek berhasil merobohkan orang jahat ini. Kaki tangan Kim Tung Mokai melarikan dan cerai berai. Kemana perginya Bilok Seng Chu? Mengapa ia tidak kembali untuk membantu anak buahnya? Ternyata kakek ini tahu diri. Setelah ia bertemu dengan Sin Hang dan menyaksikan kelihatan orang muda yang aneh dan sakti itu, ia menjadi ketakutan sekali. Ia pikir bahwa urusan menjadi ketua Hekin Kaepang tidak akan ada gunanya kalau di dekat tempat itu muncul seorang pemuda seperti yang dijumpainya tadi. Maka dari hutan itu ia langsung melarikan diri ke tempat jauh untuk mencari kedudukan yang lebih baik atau siasat lain untuk memperkuat kedudukannya. Setelah orang-orang jahat yang hendak menghancurkan Hekin Kaepang itu dapat diusir semua, para anggauta Hekin Kaepang lalu mencintakan kepada Li Butek dengan sedih apa yang telah terjadi. Li Butek menggeleng-geleng kepalanya dan memandang ke arah jenazah Kiyang Chun Eng. Tak tertahan pula irumatannya bersucuran ketika ia melihat wanita yang pernah menolongnya, pernah pula menjadi kekasihnya, dan pernah pula menyelamatkan nyawa Wan Sin Hang itu. Ia lalu membantu semua orang untuk mengurus jenazah bekas ketua Hekin Kaepang ini dan juga jenazah Yap Kong Ki tidak disiasiakan. Di bagian lain dari Dusun Binambun, Sin Hang yang memanggul tubuh Soan Li tidak berhasil mencankan rumah penginapan. Dusun itu-itu terlalu kecil sehingga satu-satunfa rumah penginapan kecil yang ada, telah penuh. Terpaksa Sin Hang membawa Soan Li ke dalam sebuah kudil dan kudil tua yang hanya dijaga tiga orang hwasyo tua itu dengan senang hati menerima Soan Li dan memberikan sebuah kamar untuk wanita beristirahat dan berobat. Biarpun mereka itu tidak mengenal ilmu silat, namun pengalaman tiga orang hwasyo ini amat luas dan mereka menghormati pendekar gagah, maka mendengar dari Sin Hang bahwa wanita itu adalah pendekar wanita murid Hwa A. Ing Hiong, mereka menghormati sekali dan rela untuk menolong. Setelah mendapat tempat untuk Soan Li, Sin Hang berpamitan kepada gadis itu untuk membereskan atau membantu urusan ayah angkatnya. Siapa ayah angkatmu dan mengapa dia tidak datang bersamamu tanya Soan Li yang merasa kecewa akan ditinggalkan pergi lagi. Ayah angkatku itu seorang sili seorang yang baik hati dan sekarang sedang pergi ke perkumpulan pengemis. Aku takkan pergi lama, Nona, setelah urusan dihubres, tentu aku akan datang kembali bersama dia dan memperkenalkan dia kepadamu, tapi kau akan kembali, bukan Wan Sin Hang tersenyum. Kalau saja ia lebih dewasa, tentu kata-kata ini akan dapat ia tangkap isinya. Akan tetapi ia tidak mengerti. Dan hanya merasa senang melihat gadis itu benar-benar membutuhkan pertolongannya dan takut ditinggalkan pergi. Jangan khawatir, sebagai pengobatmu, sebelum melihat Kasmiuh dan dapat berjalan kembali, aku takkan berani meninggalkan kau, Sio Chia. Soan Li memberi hadiah senyum manis untuk kata-kata ini dan pergilah Sin Hang dengan hati girang. Dengan mudah saja ia dapat sampai di tempat pemilihan ketua Hekin Kaipang. Akan tetapi, kedatangannya disambut oleh warta yang amat menyedihkan hatinya. Kiang Chun Eng, wanita yang dahulu menyelamatkan nyawanya dari ancaman maut di tangan orang-orang Im Yang Bupai, ternyata telah tewas secara mengerikan. Tewas dalam tangan Giyok Sen Chu. Keparat Jahanam Giyok Sen Chu katanya perlahan di depan Li Butek, kalau aku tahu akan hal ini, pasti akan kuhancurkan kepalanya sambil menangis Sin Hang bersembah yang di depan peti mati Kiang Chun Eng dan berjanji di depan peti mati itu bahwa ia pasti akan membalaskan sakit hati penolongnya itu. Setelah penguburan jenazah Kiang Chun Eng dan Nyap Kong Ki selesai, semua Anggauta Hekin Kaipang minta tolong dan menyerahkan kebijaksanaan Li Butek untuk memilih seorang Pangcu baru bagi Hekin Kaipang. Pendekar Buntu ini berkata, Menurut pendapat si Yauke yang bodoh, seorang Pangcu harus berkepandaian tinggi dan bijaksana seperti mendiang-piang Pangcu. Di antara para saudara ku lihat bahwa kepandaian saudara Ahkai boleh diandalkan, apalagi di Allah yang telah menyelamatkan tongkat pusaka Hekin Kaipang. Oleh karena itu, kiranya tepat sekali kalau saudara Ahkai diangat menjadi Pangcu baru, para pengemis yang sudah menyaksikan kepandaian Ahkai, setuju dengan usul ini, akan tetapi dan wajah mereka, Li Butek dapat menduga bahwa mereka itu bersansi apakah seorang ketua NG Bisu dapat bekerja baik. Sudah tentu saudara Ahkam perlu mendapat bantuan seorang saudara yang berpengalaman dan bijaksana. Dan dalam hal ini, baik sekali kalau Tan Lokai dipilih menjadi wakilnya, sedangkan pembantu utama dari kedua Pangcu ini adalah Tia Chiangeng Laisa yang terkenal jujur. Bagaimana pendapat saudara sekalian orang-orang bersorak gembira, menyatakan setuju. Memang, selain tiga orang ini, kiranya tidak ada yang lebih tepat untuk memegang pimpinan. Saudara sekalman telah tahu betapa besar jasa Sian Hutin Yap Kong Ki, oleh karena itu kita pun jangan melupakan jasanya. Sudah menjadi tugas Hekin Kaipang untuk menjaga peninggalannya, yakni Pulau Kim Teto. Alangkah baiknya kalau mulai sekarang Heki Kaipang mempergunakan pulau itu sebagai markas besar, kembali para Anggauta Hekin Kaipang menerima usul ini, bahkan para pelayan dari Mendiang Yap Kong Ki yang berjumlah 50 orang lebih, menerima baik usul ini. Mereka ini sudah berkumpul di situ dan semenjak mendengar bahwa majikan mereka lewas serintah mereka menyatakan diri menjadi Anggauta Hekin Kaipang. Para pelayan di Pulau Kim Teto ini sudah mengenai baik akan sepak terjang Hekin Kaipang, maka mereka tidak ragu-ragu dan tidak merasa hina untuk menjadi Anggauta perkumpulan pengemis yang sifatnya mulia ini. Akan tetapi, tiga orang pemimpin Hekin Kaipang yang baru itu dengan berkeras minta kepada Li Butek untuk sementara waktu memimpin atau menjadi penasehat mereka. Apalagi Tan Lokai pada waktu itu masih mendental luka berat dan belum dapat bekerja, maka bantuan Li Butek amat dibutuhkan. Harap Li Tai Hiap tidak menolak, kata Tan Lokai yang masih rebah di pembaringan, setelah terjadi keributan ini, siapa tahu kalau-kalau pihak orang jahat akan datang mengganggu lagi. Kuharap Tai Hiap sudi mengawani kami sampai beberapa lama dan setelah keadaan aman kembali baru Tai Hiap meninggalkan Hekin Kaipang. Sebelum Li Butek dapat menjawab, Sin Hong berkata, Gihung, kiranya demikianlah yang terbaik. Hitung-hitung kita beristirahat di sini. Selain itu aku pun masih mempunyai urusan penting di sini yang harus ku bereskan. Mendengar kata-kata anak angkatnya ini, Li Butek maklum bahwa tentu ada sesuatu yang menahan Sin Hong, maka ia lalu menyetujui. Setelah mereka berada di dalam kamar berdua, Li Butek bertanya, Sin Hong, urusan apakah yang begitu penting sehingga kau perlu tinggal beberapa lama lagi di tempat ini aku perlu merawat seorang yang terluka berat, Gihung, Li Butek memandang anak angkatnya dengan mat mengandung keherana A. Tidak biasanya pemuda ini merahasiakan sesuatu, akan tetapi mengapa sekarang seakan-akan segan menceritakan tentang orang yang dirawatnya itu? Sin Hong, siapakah di A. Gihung akan terkejut kalau mendengarnya, dia adalah murid dan H. W. A. Ing Hiong dan namanya Gak Soan Li, Li Butek benar-benar terkejut mendengar ini, akan tetapi juga wajahnya berseri girang. Bagus! Kalau begitu dari dia kita akan dapat bertemu dengan Gou Chiang Li. Sin Hong mengerutkan keningnya. Bagaiku sendiri, Gihung, aku tidak begitu ingin bertemu dengan H. W. A. Ing Hiong, kau ini bagaimana, Sin Hong? Siang Li adalah sahabatku terbaik, lebih kekal dari saudara sendiri. Dia seorang pendekar besar yang budiman, bahkan dia masih terhitung suhengmu, karena dia sendiri pun murid Pak Kek Sian Su. Bahkan istannya adalah murid Hoa San Pai, jadi masih terhitung sumoiku sendiri yang amat baik, justru hubungan dekat itulah yang membuat aku segan bertemu dengan mereka, Gihu. Kalau H. W. A. Ing Hiong itu bukan sanak dekat atau tidak mempunyai hubungan dengan kita, tentu aku akan suka sekali bertemu dengan pendekar gagah itu. Akan tetapi mengapa kalau dia mempunyai hubungan demikian dekatnya dengan Gihu, selama ini dia sembunyi saja dan tidak mau tahu sama sekali tentang segala macam kejahatan yang dilakukan orang-orang atas diri Gihu? Mengapa Hoa San Pai dan Lu Liang San dibasmi orang begitu saja tanpa dia turun tangan membelah? Li Butek menghela nafas panjang. Hal ini pun amat mengherankan hatiku sampai sekarang, Sin Hong. Biasanya waak suhengmu itu tidak demikian. Akan tetapi, siapa tahu akan keadaannya? Siapa tahu kalau-kalau ia berhalangan untuk meninggalkan tempat tinggalnya mungkin juga, Gihu. Baiklah, harap hal ini kita sama lihat saja nanti. Akan tetapi untuk sementara ini, aku tidak ingin memperkenalkan diri kepada siapa juga. Oleh karena itu maka Gak Shio Chia itu tidak tahu siapa adanya aku, hanya tahu bahwa aku adalah seorang pemuda dusun bernama Gong Lam yang kebetulan mengerti ilmu pengobatan dan kebetulan pula bertemu dengan dia sehingga dapat menolongnya. Kemudian Sin Hong lalu menuturkan tentang pertemuannya dengan Gak Soan Li, betapa Soan Li menolong Ah Kai dari serabuan Giyok Sen Chu sehingga gadis itu sendiri menjadi korban pukulan Tisan Kang dari Giyok Sen Chu yang lihai. Gihu, aku sudah bertemu Giyok Sen Chu, dan pukulannya memang lihai bukan main. Juga, ketika aku dahulu pergi Ho Asan untuk menjemput Gihu, aku telah bertemu dengan si Tiantok Ong dan anak istrinya. Mereka bertiga itu memiliki kekejaman dan kelihayan yang lebih hebat dari Giyok Sen Chu. Di samping ini masih ada orang-orang seperti Bama Ho At Su yang tangguh. Oleh karena itu, kupikir ada baiknya kalau untuk sementara ini Gihu beristirahat di Pulau Kim Ketul, selain untuk memimpin dan membangun kembali He Kim Kai Pang agar kedudukannya kuat kembali, juga untuk menjaga diri Gihu yang sudah dikenal oleh tokoh-tokoh jahat itu. Ada pun aku sendiri, setelah merawat sembuh kedua kaki Gak Sio Chia yang patah, akan ku lakukan penyelidikan di mana adanya siluman-siluman itu. Terutama sekali aku hendak mencari Giyok Sen Chu, dan Bama Ho At Su. Kalau Gihu tinggal di Kim Ketul, mudah saja bagiku untuk sewaktu-waktu datang apabila aku rindu kepadamu. Hili Butek tak dapat membantah memang ia harus akui bahwa Sin Hang ini biarpun amat penurut kepadanya, namun semua usul yang dikeluarkan oleh anak ini mempunyai dasar yang kuat dan menurutkan pertimbangan masak serta pandangan luas. Ia tahu bahwa biarpun kini kepandainya sudah meningkat namun kalau dibandingkan dengan kepandain musuh-musuh besar itu, masih disangsikan apakah ia akan dapat melawan mereka. Dengan demikian maka akan berarti bahwa Sin Hang bukan mendapat bantuannya, bahkan mungkin akan menghalangi pelaksanaan tugas pemuda itu, pula kalau dipikir-pikir, memang tenaganya amat dibutuhkan oleh Hakim Kai Pang yang baru saja kehilangan ketuanya. Demikianlah setelah berunding dengan Li Butek, Sin Hang lalu meninggalkan pulau Kim Keto dan cepat menuju kuil di mana ia meninggalkan gak Soan Li OO 0MCHDW 0O. Ketika Wan Sin Hang tiba di dalam kamar di mana Soan Li masih rebah di atas pembaringan baru, ia disambut oleh Soan Li dengan wajah merengut dan marah-marah. Kenapa kau datang juga? Mengapa tidak tinggalkan saja aku biar mati di sini Soan Li berkata dengan suara marah dan aneh sekali, air matanya menitik keluar dari sepasang matanya. Gadis ini benar-benar di dalam hatinya merasa terheran-heran karena sepeninggal gonglem, ia merasa sunyi dan gelisah. Apalagi setelah sehari semalam pemuda itu tidak datang, ia merasa berduka, khawatir, kecewa dan bingung. Ia demikian bersedih sehingga ketika pendekta kelenteng itu datang memberi makanan, ia tidak mau makan. Ketika pada keesokan harinya pemuda nu muncul di pintu kamarnya, hatinya sebenarnya girang bukan main, akan tetapi juga amat mendongkol karena sehari semalam ia merasa tersiksa, tidak tidur dan tidak mau makan. Ia sendiri tidak mengerti mengapa ia berhal seperti ini. Belum pernah selama hidupnya Soan Li merasa seaneh ini. Memang pernah ia merasa berduka kalau ia teringat akan ayah bundanya. Tadi sebelum gonglem datang, memang perasaannya pada saat itu terkenang akan ayah bundanya yang sudah meninggal dunia, akan tetapi tidak sama benar. Kalau ia terkenang akan ayah bundanya, ia merasa berduka dan sunyi, akan tetapi di samping ini tidak ada ingatan atau keinginan dalam hatinya untuk menyusul mereka, bahkan ia merasa bahagia bahwa dalam keadaan yatim piatu, ada keluarga Go yang menolong dan mengangkatnya. Sebaliknya, ketika ia tak diketakutan ditinggal pergi selamanya oleh gonglem, ia tidak saja merasa berduka dan sunyi, akan tetapi juga ingin kali menyusul, ingin sekali segera bertemu dan tidak akan berpisah selamanya. Ia merasa bahwa hidupnya akan kosong dan tidak menyenangkan kalau berada jauh dari pemuda dusun itu. Aneh, memang aneh sekali perasaan orang yang hatinya tertembus panah asmara. Tak boleh dikatakan bahwa Soan Li jatuh hati kepada gonglem karena ketampanan wajah, karena sudah banyak Soan Li bertemu dengan orang-orang muda yang gagah dan tampan, juga bukan karena tertarik oleh kepandayan karena menurut pengertian Soan Li, pemuda dusun ini hanya pandai mengobati tulang-tulang patah. Sudah tentu sekali ada sesuatu dalam diri pemuda ini yang menarik dan menjatuhkan hati Soan Li, gadis yang keras dan tinggi hati, yang tidak menyerahkan hatinya kepada pemuda gagah dan tampan seperti Liu Kong. Kiranya tidak meleset jauh kalau diduga bahwa yang membuat gadis itu jatuh hati adalah karena sikap dari pemuda yang mengaku bernama gonglem itu. Memang, sikap berpengaruh besar sekali terhadap hubungan antara manusia. Siapa yang pandai mengatur sikap sehingga sesuai dengan siapapun juga, sesuai dengan keadaan apapun juga, dia seorang yang berbahagia. Sinhao ketika melihat sambutan Soan Li, menjadi tercengang. Akan tetapi ia masih terlalu muda untuk dapat menjenguk isi hati gadis itu. Ia hanya menganggap bahwa Soan Li adalah seorang gadis yang gagah perkasa, keras hati dan juga agak aneh wataknya. Maka ia lalu tersenyum dan menjura. Maafkan aku, gak Syochia. Karena urusan dihu belum beres dan aku harus membantunya, maka baru sekarang aku datang. Apakah Syochia sudah makan? Apakah mendapat pelayanan baik dari para suhu di sini? Dan bagaimana dengan kedua pahamu, Syochia? Banyak baikkah mendengar pertanyaan yang penuh, perhatian serta melihat wajah pemuda itu yang nampaknya bersungguh-sungguh ingin mengetahui keadaannya, sekaligus lenyaplah ke mendongkolan hati. Soan Li, wajahnya yang cantik nampak berseri dan bibirnya tersenyum manis. Mana bisa aku mendapat pelayanan baik? Sejak kemarin aku belum makan dan tidur sekejap metapun Sin Hang terkejut. Eh, eh, mengapa begitu? Aku sudah pesan kepada para suhu untuk memperhatikan keperluanmu, Syochia. Aku akan menegur mereka, sudahlah. Bukan mereka tidak memberi makan, aku sendiri yang tidak mau makan. Tidak makan sehari semalam bagiku bukan apa-apa tidak tidur satu malam saja sudah seringkali kulakukan, kau jangan ribut-ribut. Kedua pahaku tidak terasa sakit lagi, akan tetapi tak dapat digerakan, sedikit saja bergerak, sakitnya bukan main. Eh, mana itu ayah angkatmu? Mengapa tidak ikut datang Gihu masih sibuk dengan urusannya? Maka menyesal sekali tidak dapat datang berkunjung ke sini ia hanya menyampaikan hormatnya kepadamu, Syochia. Hektometer, Gihumu tentu orang baik, mengapa kau berpendapat begitu, Syochia? Kau belum pernah bertemu dengannya, kalau dia tidak baik, bagaimana bisa menjadi ayah angkatmu Sin Hang tersenyum ia suka kepada nona ini yang biarpun keras hati dan bisa mengeluarkan kata-kata terus terang dan keras, namun jujur dan menyenangan. Memang Gihu adalah seorang yang berhati mulia, lagi seorang jantan, lemko, kau pun seorang jantan. Biarpun belum kenal, kau telah menolongku, telah mengobati dan sampai sekarang masih memperhatikan keadaanku, Sin Hang seperti diingatkan. Nona, untuk melihat apakah sambungan tulang pahamu benar letaknya, terpaksa aku harus memeriksanya sekali lagi. Amat tidak enak kau kelak ternyata bahwa sambungannya tidak betul sehingga kakimu bengkok-bengkok. Soan Li menjadi merah mukanya dan ia mempergunakan tangan untuk menutup mulut untuk menahan ketawanya mengapa mesti bilang terpaksa segala? Kenapa terpaksa? Bukankah kau ini tabirnya dan aku ini kerbaunya yang patah tulang kakinya? Mau periksa, silahkan saja periksa, kapan saja kau suka, sambil berkata demikian, gadis ini yang tadinya sudah bangun duduk, kini membaringkan tubuhnya lagi tanpa menggerakkan kedua kakinya yang selalu diloncorkan. Sin Hang menghampiri Nona itu. Ia memang bersungguh-sungguh dengan kata-katanya tadi. Ia tahu bahwa dalam waktu sehari semalam ini, tulang-tulang itu mulai bertumbuh dan merekat. Kalau gadis ini melakukan banyak pergerakan sehingga tulang-tulang kakinya miring, tentu kelak paha gadis itu tidak benar letaknya dan kakinya mungkin akan menjadi bengkok. Ia perlu memeriksa lagi karena kalau terjadi demikian, sekarang masih belum terlambat untuk membetulkan letaknya. Dengan cekatan ia menggulung pipa celana itu ke atas. Biarpun tidak sehebat kemarin akibatnya, tetap saja kedua tangannya masih gemetar dan dadanya berdebar aneh. Namun ia tidak mau memperlihatkan perasaan aneh ini dan mempergunakan hawa batin untuk menekan perasaannya. Sepuluh jari tangannya bergerak penuh keahlian mengurut dan meraba kedua paha tanpa melihatnya. Betapapun sigap, ia takut memandang kulit paha itu, takut kalau-kalau perasaannya akan mengganggu pekerjaan ini. Dengan hati puas ia mendapat kenyataan bahwa pertumbuhan tulang paha gadis itu ternyata baik dan diam-diam ia merasa kagum sekali. Gadis ini sehari semalam tidak makan dan tidak tidur, dan sedikitpun tidak menggeser dan menggerakkan kedua kaki, benar-benar gadis ini telah mengalami penderitaan yang amat hebat. Akan tetapi, sedikitpun tidak kelihatan sengsara. Bagus, pertumbuhannya baik sekali, kata Sin Hang sambil menurunkan gulungan pipa celana. Ketika ia membuka matu dan memandang ke arah gadis itu, ia melihat Soan Li meramkan kedua mata, menggigit gibir menahan isak tangis, akan tetapi air matanya mengucur keluar dan membasai kedua pipinya. Eh, kau kenapa Nona Sin Hang terkejut sekali sehingga ia menubruk maju, memegang pundak gadis itu dan mengangkatnya sehingga Soan Li kini duduk dengan kedua kaki tetap diloncorkan. Nona, kau merasa sakitkah kegelisahan Sin Hang sewajarnya, karena sebagai seorang ahli pengobatan, murid kuasi Lecai, ia tahu bahwa kalau pertumbuhan tulang paha itu sampai ada yang salah, yakni kalau ada pecahan tulang yang menusuk daging dan merusak urat, berbahaya sekali keadaan Soan Li. Tadinya ia melihat gadis itu tenang-tenang saja maka ia sudah merasa lega. Kalau terjadi hal yang ia khawatirkan itu, tentu gadis itu akan mengalami saksaan rasa nyari yang luar biasa. Sekarang, melihat gadis itu tiba-tiba menangis dan menahan tangis dengan mengigit bibir, ia tentu saja terkejut dan mengkhawatirkan yang bukan-bukan. Sebaliknya, ketika merasa pundaknya dipegang oleh Sin Hang, Soan Li tak dapat menahan tangannya dan ia terisak dengan kepala disandarkan di pundak pemuda itu. Sin Hang terheran-heran. Sekarang taulah dia bahwa gadis itu bukan menangis karena rasa nyeri, melainkan menangis karena sedih. Kau kenapakah, gak si urci ya? Mengapa kau berduka dan menangis? Percayalah, aku. Gong Lam bertanggung jawab bahwa kedua pahamu akan sembuh dan pulih seperti sedia kalah. Percayalah padaku dan jangan kau berduka, aneh sekali. Sin Hang sampai melongo dan memandang kepada gadis itu dengan sepasang metel, terbelalak bodoh. Gadis itu tiba-tiba tersenyum manis di antara air matanya. Lam ko aku bersumpah bahwa selama hidupku, takkan ada orang lain yang akan menyentuh pahaku masih saja Sin Hang tidak mengerti. Tentu saja, si urci ya, jawabnya terheran, apalagi kalau yang menyentuhnya sampai mematahkan tulang-tulangnya, itu berbahaya sekali. Sekali lagi patah takkan ada obatnya senyum soan li melebar, akan tetapi sepasang matanya yang masih basah itu nampak kecewa. Sekarang aku tahu mengapa kau disebut Gong Lam, pemuda tolol, karena sesungguhnya kau memang tolol muka Sin Hang menjadi merah, Betapapun juga ia merasa tidak enak disebut tolol. Apa sebabnya ia dianggap tolol? Kesalahan apakah yang ia lakukan, ataukah ada kesalahan dalam ucapannya tadi? Akan tetapi, karena dia berusaha menyembunyikan keadaan dirinya, sambil tertawa bodoh ia menjawab. Memang aku tolol, barangkali karena, karena terlalu sering aku berdekatan dengan kebau, soan li yang jarang tertawa itu kini menjadi geli dan tertawa menutupi mulutnya. Benar-benar mengherankan. Kebodohan pemuda ini tidak menjemukan atau menyebalkan hatinya, sebaliknya, membuat ia gembira dan juga ia kasihan. Lam ke, jangan salah mengerti. Maksudku, kecuali engkau seorang, aku takkan sudi membiarkan orang lain menyentuhku, aku, ah, sudahlah. Sukar memang bicara dengan engkau yang tidak mau mengerti, Sin Hang mengerutkan kening dan benar-benar tidak mengerti, seperti menghadapi teka-teki yang sulit ia lebih bingung lagi ketika melihat gadis itu seakan-akan marah dengan tiba-tiba. Sudahlah, Lam ke, kalau diteruska akan naik darahku dan penyakit di pahaku takkan menjadi sembuh. Lam ke, sekarang harap kau jangan kepalang tanggung menolongku. Bawa aku ke dalam kota, dalam sebuah rumah penginapan yang besar dan bersih. Gak syoci ya, bukankah di sini juga bersih? Beristirahat lebih baik di tempat yang sungi, bukan di kota yang hawanya buruk dan suasana tidak tenang, tapi di sini tidak ada restoran besar yang menjual makanan enak. Kalau kau ingin makanan enak, biar aku carikan. Sioci ya, Lam ke, mengapa berkeras? Aku hendak pindah ke kota, apakah kau tidak mau mengantarku? Kalau tidak mau, biarlah dengan merayap menggunakan dua tangan aku dapat pergi sendiri melihat Soan Li bersikap marah, diam-diam Sin Hang menarik napas panjang. Nona ini benar-benar pemarah sekali, agaknya segala kehendaknya harus diturut. Dengan sikap apa boleh buat ia mengangkat kedua pundaknya. Baiklah, Nona, kurang lebih 30 li di sebelah barat dusun ini ada sebuah kota yang cukup besar. Aku akan mengantarkanmu ke sana. Bila kita berangkat sekarang juga jawab gadis itu tegas, akan tetapi ia merasa ketertaluan dan menyambungnya cepat-cepat, tentu saja kalau kau tidak keberatan, Lam ke, tentu tidak, Socia. Kalau kau menghendaki sekarang, marilah, akan tetapi, pada saat itu terdengar suara ribut-ribut di luar kamar, dan dari suara itu, Soan Li dan Sin Ho maklum bahwa tiga orang hwasyo kelenteng itu sedang bertengkar mulut dengan beberapa orang. Kemudian terdengar hwasyo-hwasyo itu berteriak kesakitan dan lari cerai berai diikuti dengan tindakan kaki beberapa orang yang memasuki kelenteng dan langsung menuju ke kamar Sun Li. Sin Ho cepat menengok dan ia melihat tiga orang pengemis datang di tempat itu. Tadinya ia merasa terheran karena mengira bahwa anggauta-anggauta hekin kaitpang yang datang, akan tetapi ketika ia melirik ke arah ikat pinggang mereka yang berwarna putih, tahulah ia bahwa yang datang ini adalah pengemis dari golongan lain. Lam ke, apakah yang terjadi di luar? Tidak bertanya Soan Li sambil menjulurka kepala hendak melongo keluar. Entah, Socia. Ada tiga orang pengemisannya datang menuju ke kamar ini, agaknya para suhu telah mereka paksa dan pukul, dan mereka masuk dengan kekerasan. Hektometer, kau mingirlah, Lam ke. Biar aku sendiri menghadapi mereka. Eh, tolong kau ambilkan nasi dan sayur daging di meja itu, perutku lapar sekali, diam-diam Sin Hang merasa geli dan kagum. Nona ini belum tahu siapa yang datang dan belum tahu pula sampai di mana kelihatan lawan, akan tetapi ia hendak menyambut kedatangan tiga orang pengemis itu sambil makan. Akan tetapi, kemudian ia kagum kalau teringat bahwa gadis itu kedua kakinya belum dapat digerakkan sehingga sukar untuk menghadapi mereka dengan ilmu silat, maka sudah tentu mangkuk trisi nasi dan sayur berikut sepasang sumpit itu sengaja diminta oleh Soan Li untuk dipergunakan sebagai senjata. Ia cepat mengambilkan mangkuk nasi dan sumpit yang diterima oleh Soan Li dengan senyum. Pada saat Sin Hang melangkah minggir menjauhkan diri dari pintu, terdengar suara tindakan kaki yang berat. Tak lama kemudian muncullah tiga orang pengemis setengah tua di ambang pintu kamar itu. Pengemis yang tengah ternyata datang sambil memanggul sebuah patung batu besar. Patung ini adalah patung barongsa yang tadinya berada di ruang tengah dari kelenteng itu, sebuah barang kuno yang amat berat karena terbuat dan pada batu hitam. Dengan mengangkat dan memanggulnya sehingga tindakan kakinya menjadi berat, tanpa terlihat sukar sama sekali membuktikan bahwa pengemis ini memiliki tenaga yang besar. Ketika melihat Soan Li duduk di atas pembaringan sambil makan nasi dengan sepasang sumpit digerakkan ke mulut, pengemis itu menurunkan patung itu. Ternyata bahwa ia telah membanting patung itu ke atas lantai disertai tenaga hebat sehingga barang-barang yang berada di dalam kamar itu terpental ke atas. Bukan hanya barang-barang bahkan sinhang yang berdiri di dekat. Pembaringan, juga, ikut terlempar ke atas sehingga pemuda ini mengeluarkan seruan kaget. Akan tetapi, ketika pengemis itu tertawa bergelak, ia melirik ke arah pembaringan yang diduduki oleh Soan. Seketika itu juga suara ketawanya berhenti dan wajahnya berubah. Tidak saja gadis ini seakan-akan tidak merasa sesuatu, bahkan empat kaki pembaringannya telah amblas ke dalam lantai. Memang amat mengherankan. Getaran bantingan patung batu yang amat berat itu telah membuat barang-barang lain terpental ke atas. Akan tetapi pembaringan yang diduduki oleh Nona itu sebaliknya telah amblas ke bawah. Ini sudah membuktikan bahwa Gak Soan Li memiliki tenaga luekang yang amat mengagumkan. Tentu saja akan lebih mengagumkan lagi kalau pengemis-pengemis tahu bahwa gadis itu telah lumpuh kedua kakinya. Pengemis busuk, apa perlunya kalian datang mengganggu aku makan bentak Soan Li menunda makannya sambil memandang dengan sepasang metel bersinar muar. Apakah hendak mengemis makanan aha, Li Hiap benar-benar hebat. Pengemis yang tadi memanggul patung berkata dengan senyum sindir, tidak salah apa yang dikatakan oleh Giyok Sen Cu Lociampu bahwa murid Hwa Ing Hiong benar-benar tangguh sekali. Tidak salah pula kata-katamu tadi bahwa kami datang hendak mengemis makanan, yakni kalau saja Li Hiap ada makanan enak. Ha, ha orang-orang Keng Ho memang seringkali memergunakan kata-kata dan kalimat atau istilah yang aneh-aneh mengemis makanan bisa diartikan minta petunjuk dalam ilmu silat, yakni maksudnya mencoba kepandayan tinggi. Dengan kata-kata lain pengemis itu menantang soan Li untuk mencoba kepandayan kalau saja gadis itu memiliki kepandayan tinggi. Benar-benar ucapan yang tidak saja mengandung tantangan akan tetapi juga ejekan. Hem, kalau kalian benar-benar sudah lapar sekali, nah, terimalah ini dan makanlah. Sambil berkata demikian, kedua tangan gadis itu bergerak cepat sekali dan secara bertubi-tubi. Gerakan ini disusul oleh berteriaknya tiga orang pengemis itu yang bergulingan jatuh kemudian merayap bangun dan lari sifat kuping tanpa berani menengok lagi. Apakah yang terjadi? Gerakan kedua. Tangan soan Li tadi mengakibatkan menyambarnya butiran-butiran nasi yang cepat sekali menyambar muka tiga orang itu. Biarpun hanya nasi, akan tetapi karena dilempar oleh tangan yang mengandung tenaga simkang tinggi, kalau mengenai kulit, nasi-nasi itu sama dengan pelor-pelor besi. Nasi-nasi ini disusul menyambarnya sayur kemudian serasang sumpit menyambar ke arah dua orang pengemis di kanan kiri dan mangkok menyambar ke arah pengemis di tengah-tengah. Nah, akibatnya memang hebat. Pengemis-pengemis itu selain dihajar oleh nasi dan sayur yang mendatangkan rasa perih dan pedas di kulit muka, juga masih terkena hajaran serasang sumpit yang mengenai jalan darah di pundak kedua pengemis, sedangkan mangkok itu dengan tepat memukul dada pengemis yang di tengah-tengah. Pengemis ini tadinya hendak mengerahkan tenaga dan menerima dengan dadanya, akan tetapi ia keceleh. Dadanya serasa terkena pukulan yang ribuan kati beratnya, membuat ia terhuyung-huyung dan dengan ketakutan ia lalu melarikan diri diikuti oleh dua orang kawannya. Benar-benar mereka sudah kelaparan sekali. Begitu mendapat nasi dan sayur mereka berebut dan melarikan diri, kata Sin Hong, diam-diam ia memuji kepandaya nonaga ini. Soan ia menoleh kepada Sin Hong Lemko, kau tidak tahu. Mereka itu mungkin sekali anak buah dari Giyok Seng Chu yang disuruh menyelidiki keadaanku. Kau tidak tahu bahwa mereka itu biarpun tidak usah dikhawatirkan karena kepandayan mereka tidak berapa hebat akan tetapi kedatangan mereka menjadi tanda bahwa Giyok Seng Chu tidak pergi jauh. Kalau Giyok Seng Chu yang keluar dan turun tangan sendiri, kiranya aku dan kau pada saat ini tidak dapat bercakap-cakap lagi dan barangkali sudah menjadi mayat, Sin Hong memperlihatkan wajah kaget dan takut. Kau maksudkan kakek yang buruk lupa itu, gak seluruh Cia? Aduh, habis bagaimana baiknya ia memang ingin sekali mengetahui apa yang hendak dilakukan oleh gadis ini selanjutnya. Soan Li menarik napas panjang. Bagaimana baiknya? Hektometer, kalau dia turun tangan, apa boleh buat? Aku akan melawannya dengan sekuat tenagaku. Aku takkan menyerah sebelum mati, apalagi aku dekat dengan engkau, Lemko. Aku tidak takut mati. Kini hati Sin Hong berdebar aneh ia mulai dapat merasa akan sikap gadis ini terhadapnya, dan hal ini membuatnya malu dan tidak enak hati. Kalau dekat dengan aku mengapakah? Apakah yang dapat kulakukan aku seorang lemah ini? Kalau kau sendiri tidak dapat mengalahkannya, apalagi aku bodoh, kau pandai mengobati. Kalau Giyok Sencu muncul dan ada beberapa tulang-tulangku patah lagi, aku takut apakah? Kau pasti akan dapat menyembuhkannya, kalau aku dia pukul mampus, bagaimana aku dapat merawat luka-luka munona kalau kau dipukul mati, tentu aku pun mati. Mati berkawan seorang yang bal hati seperti engkau tidak mendatangkan penasaran hati, Lemko. Setelah berkata demikian, dengan kedua tangan menekan pembaringan, tahu-tahu tubuh Soan Li telah melayang ke arah pundak Sin Hong. Awas, Lemko, sediakan pundak kanan Bu Sin Hong memasang pundaknya dan tahu-tahu nona itu telah duduk di atas pundaknya di sebelah kanan, tangan kiri nona itu menekan pundak kirinya seperti merangkul leher. Tidak berat, Lemko tidak sama sekali. Heran benar kau seperti tidak ada lima katiba dan munona, kata Sin Hong. Tentu saja pemuda ini tahu bahwa Soan Li menggerakkan ginkangnya, maka sengaja ia memuji agar disangka ia tidak mengerti sama sekali akan hal itu. Maka berangkatlah dua orang itu meninggalkan kelenteng menuju ke barat. Sin Hong tidak berani mempergunakan ilmu berlari cepat, akan tetapi ia juga segan untuk berjalan terlalu lambat. Maka ia lalu berjalan dengan langkah tegap dan lebar. Lemko, kau kuat sekali Soan Li memuji. Sebagai seorang gunung, aku sudah biasa berjalan kaki dan berlari, nona. Kadang-kadang aku harus melalui puluhan li dengan pikulan berisi hasil bumi yang beratnya hampir seratus kaki. Oleh karena itu, memanggulmu bukan beban yang berat bagiku, beratmu paling banyak beberapa belas kaki saja, orang gila. Masa ada orang beratnya hanya belasan kaki? Kalau aku mau, aku lebih berat daripada pikulanmu yang ratusan kaki itu. Sin Hong merasa khawatir kalau-kalau nona ini benar-benar membuktikan ancamannya. Kalau Soan Li mengerahkan tenaga dan memberatkan tubuhnya, kedudukannya tentu serba sulit. Tentu saja ia takkan merasa berat dan betapapun juga, akan sanggup memanggul tubuh Soan Li. Akan tetapi kalau ia lakukan hal ini, berarti ia membuka rahasianya sendiri. Kalau gadis itu memberatkan tubuh, ia terpaksa harus tidak kuat dan hal ini akan membuat ia dan gadis itu roboh terpelanting. Jangan, nona. Jangan main-main, kita bisa jatuh eh. Lihat, bukankah ada orang-orang datang dan depan itu katanya untuk mengalihkan perhatian Soan Li.